Intro Halo CSS ku Berjumpa lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Seorang narrator abal-abal Yang suka opor ayam di hari lebaran Oke Baiklah berikutnya Seikut ini gue akan meringkas Kisah hidup seorang drummer bertalenta Bernama Joy Joy Risen Ya Dianggap sebagai drummer metal terbaik Di dunia Oke CSS ku Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat Bagaimana kita mencari manusia Membotakkan mata Mengosongkan jiwa Seher kesudian Tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan apre membarah Dengan asap bermakna Marilah harapan Cari kenyataan Marilah harapan Cari kenyataan Scene dibuka oleh seorang pria Bernama Nathan Jones Jordison Atau yang lebih dikenal Sebagai Joy Jordison Lahir pada 25 April 1975 Di Amerika Dari pasangan Steve Jordison dan Jackie Jordison Joy bersama adik perempuannya Dibesarkan di daerah pedesaan Hingga menempuh pendidikannya Di sekolah dekat rumahnya Sejak kecil Ia telah menyukai musik Karena ibunya sering memutarkan radio Dibandingkan telepisi Dan ia mendapatkan satu set drum Pertamanya di usia 8 tahun Yang merupakan Hadiah ulang tahun dari sang ayah Namun hal itu Menjadi hadiah terakhir dari ayahnya Karena setelah itu Orang tuanya memutuskan untuk bercerai Ibunya Kemudian menikah lagi Dan membuka usaha rumah duka Yang membuatnya jarang pulang Hingga membuat Joy Harus belajar mandiri Mengurus adiknya Sekaligus rumahnya Ketika Joy Mengijak sekolah SMA Ia mulai bermain musik Ketika menjadi drummer Untuk band Trash Metal Bersama Sound Yang kini menjadi Pemain perkusi di band Slipknot Ia juga Membentuk band Bernama Atomic Opera Bersama Jim Rood Yang kini juga menjadi gitaris di Slipknot Karena hal itu Membuat Joy Dikagumi oleh banyak orang Dengan gaya bermain drum Yang sangat enerjik Kemudian Selalu lulus sekolah Tepatnya di tahun 1994 Ia bekerja di toko musik Sambil mengambil shift malam Untuk menjaga pembengsin Di sana Ia sering ditemani Sound dan Paul Gray Hingga menulis lagu bersama Lalu saat bandnya Memutuskan untuk bubar Di tahun 1995 Ia bergabung dengan The Reject Sebagai gitaris Dan menjadi drummer Di band yang dibentuk oleh Paul Gray Bernama Anna Bless Beberapa bulan kemudian Salman mengajak Joy Untuk bergabung dengan band Yang baru ia dirikan Bernama The Pale One Saat itu Joy yang hadir ketika mereka latihan Akhirnya tertarik dan bergabung Sebagai drummer di band tersebut Tapi tak lama setelah itu Ia juga bersama Paul Gray Membentuk proyek band punk Namun dibubarkan Karena ia ingin fokus Dengan band The Pale One Setelah beberapa kali Melakukan sesi latihan Joy menyarankan Untuk mengganti nama bandnya Menjadi Slipknot Dan nama tersebut Diambil dari judul lagu Yang dibuat oleh Sound dan Paul Gray Dengan nama barunya Mereka mulai menggunakan topeng Untuk menyembunyikan Identitas para personil Hal itu terinspirasi oleh Sound Yang sering memakai topeng badut Saat mereka latihan di studio musik Pada tahun 97 Di tengah ketenaran Slipknot Yang mulai meningkat Mereka terlibat konflik Dengan Mas Rumed Yang menuduh jika Slipknot Telah mencuri ide Dan konsep memakai topeng Permusuhan mereka Semakin membesar Setelah kedua band Mulai saling hina Saat maukan pertunjukan Di sisi lain Paul Gray meminta Semua personilnya Memakai jumpsuit seragam Dengan nomor Sebagai nama samaran Dan menurut Corey Sang vokalis Pakaian tersebut Mereka gunakan Sebagai respon Terhadap komersialisasi Yang terjadi Dalam industri musik Selain itu Topeng Masing-masing personil Memiliki cerita sendiri Seperti topeng Joy Yang terlihat putih-pucat Tanpa ekspresi Ia menggunakan topeng tersebut Karena pernah ditakut-takuti oleh ibunya Saat dirinya masih kecil Dimana sang ibu Menggunakan topeng kabuki Jepang Ketika hari Halloween Yang membuatnya menangis Hingga kencing di celana Beberapa bulan kemudian Ia bersama Slipknot Mulai memiliki nama besar Dengan permainan drumnya Yang susah ditiru Oleh drummer Sehebat sekalipun Ketukan drum yang aneh Dan kecepatan kakinya Hingga menghasilkan suara mirip Seperti helikopter Bahkan Banyak yang mengagumi Permainan drumnya Karena Joy sering menampilkan Atraksi di tengah pertunjukan Bersama Slipknot Selain itu Karakternya yang jarang bicara Di depan publik Membuatnya menjadi Sosok yang sangat misterius Pada tahun 2001 Slipknot mau kantur Setelah merilis album pertamanya Yang berhasil sukses secara komersial Album tersebut Juga membawa nama mereka Dikenal secara internasional Hingga memiliki penggemar Di seluruh dunia Lalu Ketika Slipknot tampil Di salah satu festival musik besar Joy bertemu dengan teman lamanya Bernama Trip Anggota dari Static X Yang kemudian membicarakan Proyek baru Yang akan mereka bentuk Di sisi lain Meski saat itu Joy sedang sibuk Dengan jadwal Slipknot yang padat Namun ia sempat Membantu Marilyn Manson Untuk meremix lagunya Hingga muncul dalam Video klip Marilyn Manson Dan merekam track drum Untuk album Marilyn Manson Pada tahun 2002 Slipknot memutuskan Untuk vakum Setelah muncul Konflik internal Hingga berujung Pada perpecahan Para personilnya Kemudian kembali ke band Proyekannya masing-masing Sedangkan Joy Menghidupkan kembali Bandnya dengan Menggunakan nama Murder Doll Dan merekrut teman baiknya Untuk menjadi vokalis Di band yang baru saja Ia dirikan Band tersebut Membuat lirik Yang terinspirasi Dari film-film horror Seperti Iblis Setan Dan Pembunuhan Lalu hanya Dalam waktu singkat Mereka menjadi terkenal Setelah tampil Di beberapa acara Musik metal Di sana Joy menjadi gitaris Yang membuat Penonton tidak percaya Jika gitarisnya Adalah Joy Drummer dari Slipknot Setelah itu Murder Doll Bergabung dengan Label besar Dan merilis EP pertamanya Mereka juga Muncul dalam Serial televisi terkenal Dengan membawakan Lagu hitsnya Tak lama setelah itu Ketika mereka Sedang melakukan Tour nasional Pihak label Merilis album Murder Doll Yang telah disusun Selama beberapa minggu Namun band tersebut Akhirnya vakum Karena para personilnya Mulai sibuk Dengan bandnya Masing-masing Termasuk Joy Yang sibuk Menjalani tour dunia Bersama Slipknot Di periode tersebut Slipknot telah Menjadi subjek Kontroversial Dengan kejadian heboh Yang menyeret Nama mereka Seperti Dua orang remaja Yang membunuh Temannya sendiri Karena terinspirasi Oleh lirik lagunya Selain itu Ada juga Seorang yang Menaruh lagu Slipknot Di atas kuburan rusak Sebagai referensi Untuk menghancurkan Banyak kuburan di Amerika Pada Agustus 2004 Joy terlibat Dalam proyek album Untuk merayakan Ulang tahun label besar Yang ke 25 tahun Saat diwawancara Joy mengatakan Jika ia Sangat senang Bisa bekerja Dengan banyak musik hebat Yang ia hormati Dan berkat Keberhasilan album Proyek tersebut Joy akhirnya Dikontrak oleh Salah satu band Untuk memproduceri Album baru mereka Yang akan Segera dirilis Tak lama setelah itu Ketika Metallica Akan melakukan Tour dan tampil Di salah satu Festival musik Terbesar di Eropa James merekrut Joy Untuk menggantikan Posisi Lars Yang saat itu Sedang dirawat Di rumah sakit Karena penampilan hebatnya Bersama Metallica Membuat Joy memiliki Banyak penggemar Hingga ke penjuru dunia Kemudian Ia juga tampil Bersama Frost Band Black Metal Asal Norwegia Ketika mereka Melakukan tour di Amerika Pasalnya Saat itu Drummer mereka Dilarang masuk ke Amerika Karena citranya Yang dianggap Seorang satanisme Namun Tour tersebut Harus dihentikan Karena kedua personilnya Melakukan plecean seksual Kepada penggemarnya Saat tampil di wilayah Toronto Hingga mereka Dideportasi Dan dilarang Masuk ke Amerika Dan Kanada Selama 5 tahun Pada tahun 2007 Korn merekrut Joy Untuk menggantikan Sang drummer Yang absen Karena masalah Ia juga Muncul di dalam Video klip Korn Meski hanya Sebatas drummer Audisional Lalu saat Melakukan tour Bersama Korn Joy menjadi Musisi pertama Yang tampil Di download festival Sebanyak 5 kali Hingga menjadi Drummer untuk Rob Zombie Setelah Tom Mengundurkan diri Dari band Pada tahun 2010 Joy terpilih Sebagai drummer terbaik Mengungguli Para drummer hebat Lainnya seperti Mike Portnoy Neil Peart Dan Phil Collins Bahkan Ia juga Menjadi drummer Metal terbaik Dari 6500 Kandidat drummer Di seluruh dunia Lalu ketika Ia dimintai Ucapan Saat menerima Penghargaan Ia mengatakan Jika ia tak bisa Mengucapkan apa-apa Selain ucapan Terima kasih Dan tak percaya Bisa memenangkan Penghargaan Karena menurutnya Di luar sana Masih banyak Drummer hebat Selain dari dirinya Beberapa bulan kemudian Setelah itu Murder Doll Akhirnya bersatu kembali Dan merilis album Keduanya yang berhasil Sukses secara komersial Tetapi Saat mereka Melakukan tur dunia Tur tersebut Terganggu Dengan banyaknya masalah Termasuk Pembatalan Banyak pertunjukannya Saat itu Joy juga sering Keluar dari panggung Sebelum pertunjukan Selesai Karena penyakit Yang tiba-tiba Kambuh Dan menurut dokter Joy menderita Penyakit sarap Yang sangat Mematikan hingga Bisa membuatnya lumpuh Kemudian Dokter menyarankan Jika Joy Harus menjalani terapi Dan tidak diperbolehkan Bermain ram Selama beberapa bulan Tapi Jika ia terus memaksa Joy mungkin Tidak bisa bermain ram Lagi selama Seumur hidupnya Pada tahun 2013 Joy memutuskan Keluar dari Slipnot Karena penyakit sarap Yang semakin parah Ia Memiliki keluar Karena tak ingin Membebani Personil lain Hanya karena Penyakit yang ia Derita Keluarnya Joy Dari Slipnot Membuat gempar Seluruh dunia Termasuk para Pengemarnya Yang menyayangkan Keputusannya Namun Menurut Joy Hal itu Adalah jalan yang Terbaik Demi dirinya Dan Slipnot Meski begitu Banyak rumor Yang mengatakan Jika Joy keluar Akibat terlibat Konflik dengan Sama personil Karena setelah Kematian Paul Gray Joy tidak Berinteraksi Dengan personil Slipnot Dan sering terlihat Menyendiri Pada tahun 2016 Setelah keadaan Joy mulai Membaik Ia mendirikan Supergroup Yang berisi Musisi berbahaya Termasuk Atilla Vokalis Dari band Black Metal Mayhem Ia juga mengumumkan Akan segera Merilis album Pertamanya Yang kemudian Dirilis di tahun 2018 Namun Pada tahun 2021 Joy dinyatakan Meninggal dunia Di usianya Yang ke-46 tahun Kabar duka tersebut Langsung Menyebar Ke seluruh dunia Hingga Membuat kaget Semua teman dekatnya Lalu Saat mendengar Kabar duka tersebut Pihak Slipnot Membatalkan Semua pertunjukan Untuk Menghadiri Upacara pemakamannya Di sana Corey sang vokalis Dari Slipnot Juga mengatakan Kepada pihak keluarga Jika mereka Membutuhkan sesuatu Bisa langsung Menghubunginya Hal itu Ia lakukan Karena Corey Telah menganggap Jika keluarga Joy Sudah seperti Keluarganya sendiri Dan saat Kembali di wawancara Corey mengaku Jika ia Masih tidak percaya Atas kematian Salah satu teman Baiknya Dan kehilangan Joy Menurutnya Merupakan tragedi Paling buruk Dalam hidupnya Hingga hari ini Di sisi lain Sebagai bentuk penghormatan Banyak musisi terkenal Dunia Mengucapkan Bela Sungkawa Hingga hadir Di acara pemakamannya Setelah itu Slipnot juga Merlis video Durasi 8 menit Dengan menampilkan Kegiatan Joy Saat di belakang panggung Dan saat di wawancara Di sisi lain Joy Jordison Dikenal karena Permainan drumnya Yang sangat cepat Dan susah Untuk ditiru Ia telah diakui Dunia Sebagai salah satu Drummer metal Terbaik dunia Meski Joy sendiri Tidak pernah mengakuinya Selain itu Berbagai penghargaan besar Telah ia dapatkan Dan menjadi inspirasi Bagi para drummer Di seluruh dunia Meski saat ini Joy telah diada Namun karya hebatnya Masih bisa kita nikmati Hingga sekarang Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Bermain drum Adalah cara saya Berkomunikasi Dengan orang-orang Dan hal itu Adalah hadiah Yang diberikan Tuhan untukku Joy Jordison Oke CS-CSku Terima kasih Sudah menyaksikan Ringkasan ini Tidak selesai Saya berserta Jajaran berandalan Malam Kembali pamit Undur diri Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye 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 Nuhun Sedana CSku Lanjut CSku Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!